Ini kami kontraktor Papua, kami ada datang palang kantor PUPR. Kami datang tagi janji, tagi janji di mana kepala dinas PUPR, Pak Robert Muyaud, beberapa kali kami adakan pertemuan terkait dengan program GEL atau program pembinaan kontraktor lokal pengusaha Papua. Nah disini perlu saya menyampaikan terkait dengan beberapa regulasi. Jadi kami pengusaha Papua ini punya regulasi. Terakhir kemarin turunan daripada peraturan gubernur, turunan daripada PPR 17, terakhir kemarin Pak Bupati Kabupaten Mimika mengeluarkan peraturan Bupati Mimika, nomor 15 tahun 2001, terkait dengan penyembangan pengusaha orang asli Papua di bawah naungan kamar adat pengusaha Papua. Jadi disitu kami sudah bangun koordinasi. Dan kami tahu bahwa tiap tahun, tiap tahun itu ada program GEL atau program pembinaan pengusaha Papua yang melekat di dinas PUPR. Dan itu sendiri Pak Robert tahu. Pak Robert sebagai kepala dinas. Dan kewajiban dan wajib hukumnya, tiap tahun itu, tiap OPD lebih khusus dinas PU harus menganggarkan program apa? Anggaran yang mana untuk pembinaan pengusaha orang asli Papua. Kau tahun ini, dananya hilang. Mau dialihkan ke tahun depan. Ada beberapa tahapan yang kami sudah lalui. Pertemuan pertama, itu bersama dengan kepala dinas di sini, Pak Robert sendiri. Pak Robert janjikan bahwa karena situasi Besparawi dan situasi PON, maka teman-teman kontraksur Papua tetap bersabar. Tetapi kita akan coba berusaha untuk dalam waktu dekat teman-teman akan dapatkan kegiatan. Nah kami tetap sabar. Terus pertemuan kedua. Pertemuan ketiga. Pertemuan kedua saya sendiri. Saya sendiri sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Ketua KAP. Saya bertemu beliau di Dianya Mall. Beliau sampaikan bahwa anggaran akan didorong di dalam perubahan. Saya bilang, tidak apa-apa kakak. Saya sampaikan, Pak Robertnya saya tidak ada masalah. Yang penting kita cari solusi yang terbaik supaya teman-teman ini jangan ribut. Saya telah lewat berapa bulan, satu bulan kemudian, mereka adakan pembahasan anggaran perubahan di Ciepura. Beliau telepon saya, beliau sampaikan bahwa Vincen, ini dari 14 miliar yang kami usulkan, ada anggaran 13 miliar yang sudah disiapkan. Dan nanti soal teknis, setelah saya balik dari Ciepura, kami akan bicara. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Sekda, saya via telpon. Saya memohon kepada Pak Sekda agar dalam perubahan ini bisa melihat, bisa menitip anggaran sedikit untuk pembinaan teman-teman kontraktor lokal. Kasian, saya bilang. Karena ini nanti Desember. Karena itu wajib. Kan anggaran perubahan ini, anggaran pembinaan ini kan seperti apa istilahnya? Uang 25 Desember, kan lonceng Natal yang tiap tahun ada di PU. Dan itu kalau hilang kan gila. Itu gila. Sekarang tidak bisa hilang kayak begitu. Pak Kepala Dinas mesti datang menjelaskan yang baik. Kalau memang hilang, hilangnya kemana? Kan ada 13 miliar. Dia harus jelaskan. Kalau memang ini ya, 13 miliar itu harus jelaskan. Oh, kita sudah anggarkan ke sini. Kita ada arahkan ke sini. Itu kan tidak bisa kayak begitu. Tidak bisa. Pak Kepala Dinas datang dan jelaskan. Bila perlu ada Pak Sekda. Pak Sekda mesti datang. Kita duduk untuk cari solusi. Ini teman-teman jangan dikorbankan. Kita harus menjunjung tinggi. Kita berpikir. Pemerintah ini harus pikir. Pak Presiden itu sedang serius. Bagaimana melihat orang Papua ini? Dengan perubahan undang-undang OTSUS. Kemarin baru muncul lagi undang-undang nomor 2. Tahun 2021. Ini apa langkah-langkah yang pemerintah ini ambil? Terus orang Papuanya mau jadi apa? Kalau hanya dipermainkan kayak begini. Jadi Robert harus datang jelaskan. Mas Tegak datang jelaskan. Untuk sementara tidak boleh. Tidak boleh ini. Ada aktivitas sampai jelas terkait dengan dana peminat untuk pengusaha orang asli Papua. Kita tidak boleh dipimpong. Ini bukan zamannya lagi kita mau dipimpong-pimpong. Mesti ada satu terobosan-terobosan baru. Yang baik untuk teman-teman pengusaha orang asli Papua. Bagaimana kita mau menangkan Pancasila di negeri ini? Ya, benar. Tidak boleh kayak begitu. Kita harus berpikir bagaimana memandarikan orang asli Papua di tanah ini. Itu yang diharapkan oleh Presiden. Jangan sembarang. Robert harus datang dan jelaskan. Kalau Robert tidak tiba, kita boleh buka. Tidak boleh buka. Kita bukan sembarang. Ingat, kita bukan sembarang. Kami punya dasar hukum jelas. Kami punya dasar hukum jelas. Kami bukan legal. Itu wajib hukumnya. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melihat kami. Kami berharap seperti itu. Kalau Robert membiarkan kami, terus kami ini mau jadi apa? Ini kan tidak boleh. Selama ini seperti itu. Kalau PU bilang dia bina, bina yang mana? Ini kan sudah Pak Robert menduduki Kepala Dinas PUPR, ini kan sudah dua periode. Dari zamannya Ombas. Terus, Ombas sekarang pengusaha Papua siapa yang jadi? Tidak ada dong? Terus sekarang masuk lagi jaman nyontok. Siapa yang jadi? Terus kan seperti begini terus. Semua sama saja. Mesti ada formula baru yang harus disiapkan oleh PUPR untuk menangani teman-teman kontraktor Papua. Hari ini, hari ini kami tidak akan pulang. Kami tidak akan pulang. Dan hari ini aktivitas kantor untuk sementara kita tutup. Kita tutup sampai dengan Pak Robert datang menjelaskan. Datang menjelaskan sama kami bahwa teman-teman anggaran yang untuk pengusaha Papua kami sualikan ke sini. Supaya kita cari langkah-langkah dan cari solusi lain. Seperti itu. Jadi minta maaf, kami tidak tetap, ini kantor kami, kami tetap jaga. Kami bukan anarkis, tetap kami profesional. Jadi kami tidak akan bubar sampai dengan Pak Robert datang di sini. Dia harus menjelaskan. Kalau bila perlu Pak Sekda, datang kejaksaan, infektoran kita duduk untuk cari jalan keluar, cari solusi yang tepat. Bahwa kami datang ini bukan kami mau menentu sesuatu, tapi kami mau minta kami punya hak. Paham ya? Jadi kami punya hak ini yang kami mau pertanyakan. Kenapa hak kami itu dihilangkan tahun ini? Baru dialihkan ke tahun depan. Yang kita minta sekarang ini, Pak Robert harus bertanggung jawab. Dana tahun ini itu dikemanakan. Itu kan intinya itu. Kalau memang dia tidak, artinya digalikan ke tempat lain, solusinya apa? Sehingga kami penerima manfaat itu, kami bisa tahu dan mengerti bahwa dana ini ada dilagikan ke sana, tapi kami diganti dengan hal ini. Ini tidak ada keterangan sama sekali dan dibilang bahwa ditunda ke tahun depan. Kan tidak profesional itu. Yang kita tahu, dana ini sudah disimpak hati. Kenapa di akhir tahun ini, di akhir bulan ini harus dihilangkan gitu? Kalau dari awal itu memang tidak ada sama sekali. Ini malah di akhir tahun ini, akhir bulan ini mau dikasih tahu pada mau masuk Desember. Padahal dana kita itu, kita sudah tahu bahwa sudah dipersiapkan. Semua dokumentasi kami sudah kasih KPU. Tidak ada dokumen yang kurang. Perseratan semua kami kasih masuk. Tapi tidak ada tanggapan sampai saat ini. Kalau memang Pak Robert dia kasih bahwa ternyata ini kurang, sampaikan dari awal dan pemberitahuan dari awal sehingga kami paham dan minta solusi lain. Ini kan sampai saat ini tidak ada sama sekali. Makanya yang bersangkutan harus datang. Kasih tanggapan, kasih pertanyaan, kasih penjelasan yang benar kepada kami sehingga kami bisa mengerti hal itu. Kenapa kegiatan tahun ini ditiadakan? Sementara yang lain-lain, kontraktor-kontraktor itu jalan-jalan biasa saja. Event-event besar dijalankan saja. Ini kegiatan yang cuma satu tahun satu kali. Yang dibilang kalau mau dibilang, orang bilang anak kecil ditipu dan gula-gula saja itu. Supaya jangan ribut. Dana kita sudah tahu, jangan orang baku tipu di dalam. Kita ada cerita. Kita punya dana 13 miliar. 14 miliar. 14 tapi dipangkas. Jadi yang diusulkan di dalam pangkaran perubahan itu 14. Karena itu pun juga saya yang desaki proseda. Waktu itu Pak Robert minta saya, minta Vincent saya, minta tolong. Teman-teman dari GAP bicara dengan DPR, bicara dengan Sekda. Karena anggaran di Anggaran Induk tidak ada. Karena semua dialihkan ke PON dan ke Sparawi. Kita memahami itu hari itu. Dan saya dengan Pak Robert sebagai Kepala Dinas, kita lho pertemuan di Diana Hotel. Di itu kita lho sambil makan, saya bilang, kakak tidak ada masalah. Saya tetap akan, apa namanya, kita tetap bersabar. Karena kita sama-sama mengerti situasi untuk percepatan pembangunan. Kita punya event. Jadi itu tidak jadi masalah. Tapi kakak saya harap di perubahan ini harus. Nah, di situ beliau kasih tunjuk. Beliau bilang, ah, yang saya mau dorong dalam perubahan ini. Nanti kalau sudah gol, baru kita bicara teknis. Oke. Satu minggu kemudian mereka ke Jaya Pura. Saya langsung telefon Pak Sekda. Saya bilang, kakak izin. Ini dengan Ade Vincent. Tolong kakak itu, saya ada titip saya punya untuk pembinaan kontrak. Jangan sampai mereka ribut atau mereka apa. Itu penting itu karena dalam waktu dekat sudah Desember. Jadi kakak tolong, kita titip itu, kakak tolong dekat. Nah, sudah. Saya telpon Pak Sekda. Pak Sekda bilang, oke aman itu Ade. Itu kakak sudah tahu. Nah, setelah itu kami juga lari ke DPR. Karena kepala jenis ini minta tolong. Kujian awal sonding ke DPR. Saya lari, datangi. DPR itu anak-anak saya. Saya ke sana, saya bilang, kakak-kakak di Dewan, tolong. Ini anak-anak, tetap kan anak-anak ini. Itu wajib hukumnya untuk program pembangunan. Danai induk tidak diakomodir. Jadi kita ada dorong dalam perubahan. Ada di PU, nanti tolong dikasih gol aja. Oke. Kakak Ropet sampai di, Pak Kepala Dina sampai di, ikut, apa, sidang perubahan di Jayapura. Beliau telpon saya. Bincen yang gol dari 14, yang gol 13. Soal teknis, nanti saya ketimikan baru kita dulu bicara. Nah itu bahasanya gitu. Saya tunggu, saya, artinya, ya kita ini mitra. Saya harap kita bisa bangun komunikasi yang baik, kita profesional gitu. Karena regulasi jelas. Saya bersabar, beliau telpon. Kita pertemuan, karena kita tahu perubahan sudah terjadi. Ini anak-anak sudah mendesak. Kapan kegiatan mau jalan. Nah kita pertemuan lah di, apa, di galaksi. Pertemuan di galaksi. Yang sungguh kemarin. Haa. Tawar-menawar. Tawar-menawar. Dari ini, yang teman-teman di pengusaha OAP bisa dapat 2 miliar 400. Saya bilang pengusaha OAP data 2021, itu sudah naik sampai 300. Entah itu, pengusaha OAP yang abal-abal atau tidak, kami punya mekanisme verifikasi berkas. Jadi saya bilang begini, dalam rangka menghindari semua hal yang kita tidak inginkan, tetap semua pelayanan masuk lewat satu pintu. Supaya validasinya jelas. Pengusaha OAP, pengusaha OAP yang mana? Yang mana yang kategori senior, yang mana yang junior, yang mana yang betul-betul bikin perusahaan itu jadi bantal polo. Tidak boleh main sulap-sulap. Karena ini yang biasa kadang mengurangi teman-teman yang betul-betul mau bergerak ini, punya anggaran. Nah jadi, proses ini saya sedang lakukan dan kami punya mekanisme itu. Hal ini sangat membantu PU, supaya PU jangan repot. Supaya 2 tahun kemudian kami sudah punya, apa namanya, target atau ukuran, bahwa itu pengusaha Papua dari pembinaan ini 2 atau 3 yang jadi. Bisa kita dorong ke paket-paket lain yang dinyatakan wajib atau sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Oke, kita sudah sepakat. Berjalan, satu minggu kemudian, saya bilang 2 miliar ini kami tidak ambil. Kami tidak ambil karena yang saya tahu itu 17 miliar. 17 miliar itu ada di pembinaan. Jadi kalau kakak mau kasih kita 2 miliar, saya minta maaf. Itu saya kasih kembali. Itu di depan teman-teman semua. Ya, benar. Saya bilang, saya kasih kembali 2 miliar ini. Silahkan PU ambil dan mau bawa ke siapa, bawa. Tapi kalau PU mau kasih, ya dipertimbangkan dan ukur dari database yang ada. Baru ditambah ke apa ya, kita bisa cari solusi. Jadi saya kembalikan dan saya bilang, kita butuh waktu satu minggu untuk kakak pikirkan ini karena meninyat waktu. Kok yang saya telah itu, informasi yang sampai tahun ini tidak ada program GEL. Semaranya di SMS. Di SMS. Kalau tidak ada program GEL, tidak seendak itu kok SMS. Kok surati secara resmi. Ini institut. Ini institut. Ini lembaga negara, lembaga besar. Tidak bisa pakai SMS-SMS. Kita jaga itu. Kok harus surati. Itu tidak ada etika. Tidak boleh kayak begitu. Ini pembiaran, ajar biasa. Kita akan dianggap seperti itu terus. Surati teman-teman pengusaha WAP. Atau teman-teman di KAP. Minta maaf. Angkaran ini yang 13 miliar kita alihkan ke sini. Jelas dong. Supaya saya juga bisa bikin, kami dari KAP bisa bikin laporan ke pemerintah. Pemerintah yang punya uang. Negara yang punya uang. Kita bisa laporkan ke DPR. Kita bisa laporkan ke Kejaksaan. Aduh dia kayak begitu. Bisa laporkan ke Invektora. Tapi ini kan tidak. Hanya pembiaran saja begitu. Wah ini tidak bisa. Memangnya kita ini apa? Robet harus cari jalan keluar. Hari ini kita tidak akan kemana-mana. Robet harus cari jalan keluar. Cari solusi yang terbaik. Supaya anak-anak ini, bulan Desember itu mereka harus makan. Mereka bisa beli baju Natal yang baik. Itu kan sudah ada tuh. Angkarannya tiap tahun. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Angkaran pembinaan ini. Robet tidak boleh alihkan. Kalau dia alihkan, dia harus jelaskan. Alasannya. Alasannya dia alihkan. Kenapa? Terus ke siapa? Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu saja. Kalau dia tidak jelaskan itu, kantor ini tidak boleh buka. Kita akan duduk sampai kita profesional. Kita tidak akan apa-apa. Ini kantor kita. Ini kantor kita. Tiap tahun kita akan di sini. Tiap tahun kita akan di sini. Dan kami akan tunggu sampai besok juga kita akan datang. Terus saja kita minta sampai Robert Masefda, bila perlu panggil kejaksaan, panggil infektorat, pengadilan kita duduk. Panggil kepolisian kita duduk untuk cari solusi. Robert tidak boleh lepas tanggung jawab. Robert dia tidak boleh permainkan kita. Kepala Dinas PU tidak boleh permainkan kita. Dia sudah dua periode di Dinas PU. Sudah dua periode. Dari jamannya Ombas. Pengusaha Papua siapa yang dia bina? Yang dia jadi sekarang, saya tanya. Tidak ada. Terus, sekarang sudah masuk om to. Dua periode. Dia masih di sini terus. Pengusaha Papua siapa yang dia bina sampai jadi? Yang setidaknya, yang setidaknya ada yang punya Fortuner lah di sini. Atau track satu saja. X-Apator. X-Apator. Kan tidak ada. Dia punya mobil, pakai sendal sampai hari ini. Dia punya cara ini kan dia pakai cara format-format yang lama. Dia tidak punya konsep formula baru untuk bagaimana membinan pengusaha Papua. Dia gagal. Sangat. Kenapa kamu harus datang? Kenapa dia gagal? Kenapa harus kayak begini diperlihatkan? Terus sampai dia harus terangkat dari sini. Tidak bisa. Pekerjaan banyak-banyak di mana-mana. Dia harus datang. Kita profesional saja. Terus terang. Ini sangat kurang ajar sekali. Kita KAP ini. KAP ini mitranya pemerintah. Kita tunggu penjelasan sampai hari ini. Kalau hari ini tidak ada penjelasan. Terusnya ada jalan di sepanjang jalan. Semua kita kalang. Hari ini kalau tidak ada jawaban. Semua pekerjaan yang ada di Kabupaten Mika dari Dinas PPR kami kalang. Kalang. Tetap terkurung. Stop semua sampai ada jawaban. Jadi. Jadi saya perlu jelaskan begini. Ini hari ini. Kemarin. Itu negara ini. Dan Pak Presiden. Sedang pikir bagaimana cari solusi terbaik untuk orang Papua. Itu catat baik. Tapi kalau Robert tidak mampu menjelaskan pikiran negara dengan pikiran Presiden. Dia ini pengacau. Dia ini yang bikin kacau orang Papua. Ya. Betul. Dia ciptakan masalah di tengah-tengah masyarakat Papua. Betul. Dia mesti hadir sebagai solusi untuk orang Papua. Bukan menambah masalah. Kemarin undang-undang otonomi khusus sudah selesai. Dengan undang-undang perubahan kan. Itu kan sudah terjadi. Nah sekarang langkah apa? Formula apa lagi yang harus pemerintah siapkan? Pemerintah pikir untuk teman-teman kontraktor Papua ini. Nah jadi Robert harus dia tergimakan itu. Tidak bisa. Otus yang pertama orang Papua ribut, ribut, ribut. Sekarang negara sudah jadi jalan ke luar. Tawarkan lagi yang kedua. Mau sini lagi orang Papua ribut. Saya tidak di yang kedua. Ini orang Papua senyum-senyum lah. Ini kan Robert ini gagal ini. Gagal betul-betul ini. Ini penjahat, Robert ini penjahat. Dia harus hadir, dia harus datang. Dia sudah 10 tahun, dia ada di sini penjahat. Jangan dia tipu-tipu. Dan bunuh orang Papua. Bila perlu dia datang, dia panggil Pak... Bila perlu kita duduk dengan Bapak Bupati. Dia harus jelaskan sama Bapak Bupati bahwa Pak Bupati ini, program pembinaan yang saya sudah bina ini, ini. Orang amungnya sekian. Orang tamoro sekian. Orang Papua sekian. Nah dia harus jelaskan. Tim Wika ini barometer. Menyangga ekonomi di Pegunungan Tengah. Dia tidak bisa seperti begitu. Kalau dia membiarkan, kita tidak akan mati. Terus dia sudah tahu. Wajib hukumnya untuk pembinaan pengusaha orang asli Papua itu tiap tahun itu melekat. Entah mau ada di Bina Marga kah? Mau ada di... Apa itu... Cipta karya kah? Perairan kah? Itu kan ada regulasi yang mengatur. Tapi ini kan tidak ada. Terus dia bilang, ah itu orang Papua. Orang Papua mana yang dimaksud? Robert ini harus datang baru menjelaskan. Dia tidak boleh lepas tanggung jawab. Dia sebagai kepala dinas pengguna anggaran. Dia datang dan dia harus menjelaskan. Kita dengar, puas. Kita cari solusi baru kita bubar.